Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Syaiful Bari. Oke, kali ini saya kembali hadir untuk sharing pengalaman sekaligus. Memberikan penawaran untuk sebuah mesin kopi atau expression machine home use rumahan yang tipe Gemilai 3601. Ini expression machine yang saya maksud. Mesin kopi ini, harga barunya itu kalau nggak salah Rp1.725.000. Dan mesin kopi ini punya saya, akan saya jual hanya dengan harga di bawah Rp1.000.000, yaitu Rp950.000. Sekarang saya akan pakai dulu mesin kopi ini untuk membuat kopi. Sekaligus nanti steam susu dan kita akan coba membuat latte R. Oke, yuk ke sini. Oke, teman-teman. Jadi kelengkapan mesin ini lengkap ya, termasuk dusnya ada semua. Begitu. Oke. Kita bikin kopinya dulu, biar tahu. Nanti saya kenalkan. Dengan fitur-fiturnya. Ya kan. Jadi ini, apa namanya, mesin kecil ya, untuk rumahan. Oke. Kita akan giling dulu. Ada tiga tombol di sini ya. Ini on-off. Ini brew espresso. Ini steam susu. Ya, Finn. Oke. Ini bisa buat misalnya kopi susu gula aren juga bisa. Bisa ya, teman-teman ya. Oke. Nih. Ya, ke sini. Lihatin. Ini saya pakai di 18,7. Oke. Sep. Yuk, mundur. Kita akan distribusikan dulu. Terus, tamping ya. Jangan terlalu kencang tampingnya. Oke. Sep, teman-teman. Yuk, ke sini. Jadi, sebelum saya bikin kopi ya. Saya ulangi. Ini on-off. Ya. Ini untuk brew espresso. Dan ini untuk steam susu. Nanti kalau kita mau melakukan dua pekerjaan ini, ini harus ganti ya. Namanya home use ya. Rumahan ya. Brew espresso dulu, baru steam susu. Atau sebaliknya. Ada sedikit delay. Nah, ini untuk heating time-nya itu sekitar 45 detik saja. Nah, ini menggunakan thermoblock. Jadi, pemanasannya cepat sekali ya, teman-teman ya. Kalau ini, ini tongkat uapnya. Ada rubber. Ini knopnya ada di sebelah sini. Oke. Nah, untuk di sini, ini short timer. Jadi, tidak perlu pakai timer eksternal. Jadi, langsung ada di sini ya, teman-teman ya. Oke. Kita bikin. Ya. Oke. Nih, waktunya jalan ya. Tuh. Oke, waktunya jalan tuh. Barengan. Ya, nggak ada channeling. Nah, ini sebenarnya bisa diatur gitu ya. Mau berapa detiknya itu bisa diatur. Oke. Misalnya kita pakai di 20. Nah, teman-teman. Mesin ini sudah saya atur di 30 detik. Jadi, kalau mau nanti berhenti sendiri, ya sudah 30 detik tadi. Nah, barusan saya pakai 20 detik saja ya. Nih, hasilnya. Cakep masih? Tuh. Tuh, balik lagi tuh. Keremannya bagus ya. Oke. Nah, untuk melakukan ya, apa namanya, steam susu, ini harus beralih ke mode ini ya, steam susu. Tunggu beberapa saat, baru kita akan lakukan steaming-nya ya. Nah, untuk susu, saya gunakan ini ya, apa namanya, fresh meal. Ya, ini. Ini sekitar 190-an. Oke. Sebentar, tunggu. Masih berkedip-kedip. Itu tandanya belum siap untuk dipakai ya. Oke. Tunggu dulu. Nggak lama kok, karena ini menggunakan thermoblock ya. Nah, ini udah siap nih. Ya. Oke. Yuk, ke sini. Yuk, lihatin. Ke sini. Ini saya coba dulu ya, biar nggak menghalangi ya. Oke. Oke. Oke, asal tangan di sini ya. Oke. Sip. Buang dulu wap-nya. Tuh, kayak gitu ya. Nah, ini kan home use, rumahan ya. Tekanannya tidak sekencang mesin-mesin profesional. Jadi ini, waktu steaming-nya cukup lama ya. Bisa 40-60 detik. Nah, tapi buat pemula ini bagus. Karena waktu untuk stretching, rolling, dan heating-nya jadi lebih panjang. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan steaming. Yuk, ke sini. Kayak gini ya, posisinya ya. Tuh, lihatin. Tuh ya. Nah, ini nozzle atau steamer tip-nya menyentuh saja. Ya, ini tekanannya agak lemah. Biasa termoblock, ya. Itu biasanya ada fluktuasi. Naik turun. Nah, tuh. Biasanya di awal-awal ada bubble, kayak gini. Ya, kelihatan ya, bubble-nya ya. Santai aja. Oke, ini waktu steaming-nya, kelihatan. Ya. Santai aja. Gak usah panik, ada bubble. Ya. Yang penting nanti ada rolling, dia akan hilang. Nah, tuh mulai hilang ya. Tuh. Tuh mulai hilang. Nah, mulai bagus. Mulai bagus. Ya, stretching-nya sudah ada, rolling-nya sudah ada, ya. Tinggal nunggu heating-nya, panasnya susu. Ini untuk waktu, sudah 35 detik. Oke. Tunggu, belum? Sudah hangat. Oke. Antara 40 sampai 60 detik, ya. Kira-kira, ya. Coba lihatin. Kita di 50. Nah, tuh. Suaranya enak, ya. Jangan lupa, setelah selesai. Ambil, letakkan sini. Letak dulu. Buang. Oke. Oke, kayak gitu, ya. Yuk, kesini. Ini saya akan tuang. Tuh. Oke. Nih, lihatin. Oke. Diving, canvassing. Oke, good. Sip. Landing. Oke, tuh, ya. Misalnya bikin tulip, ya. Oke, satu lagi. Gede, angkat, finish. Bisa, ya. Untuk latte art, ya. Ini, teman-teman, hasilnya, ya. Ini pakai gelas yang tinggi, nih, sebenarnya. Tuh, hasilnya, ya. Tuh. Lihatkan, kan? Saya letakin dulu, ya. Sini, ya. Tolong dilihatin di videonya. Oke. Oke. Gitu, ya, teman-teman, ya. Sip. Nah, ini hasilnya bagus, kok. Ya, hasilnya bagus. Jadi, untuk latte art, bikin espresso, ya. Steam susu. Untuk dibuat latte art, bisa, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya mau membuat, misalnya, espresso base yang lainnya, termasuk mau bikin kopi suguel aren, itu bisa juga. Saya sudah mencobanya, ya. Dan, teman-teman, sekali lagi, saya info, ya. Mesin ini, saya jual hanya dengan harga Rp. 950.000 saja. Di bawah Rp. 1 juta, ya. Di bawah Rp. 1 juta. Ini barunya Rp. 1.725.000, oke. Dusnya masih ada, lengkap. Dan, teman-teman, juga akan mendapatkan persis dengan ketika beli baru. Ya, ada manual box-nya, ada rubber, nih, ya, untuk backflash itu, ya. Ini ada sendok, ya, ada temper plastiknya. Terus, ini ada sikat, ya, untuk bersih-bersih. Dan, ada basket single, single basket, ya, nih. Ini kan double, nih, yang tadi, nih. Jadi, tinggal diganti saja. Lengkap, lengkap. Termasuk dusnya. Begitu, ya, teman-teman, ya. Oke, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kok, masih kok. Enak. Teman-teman, yuk ke sini sebentar. Oke. Ya, buang, ya. Oke. Ini, kalau misalnya teman-teman, mau beralih ke, beruk lagi, ini tinggal pencet yang ini. Ya, tinggal pencet yang ini. Berarti kita bisa beruk di sini, tuh. Ya, kayak gitu, ya. Tuh, itu ada kotoran yang tadi, ya. Sisa-sisa, ya. Tuh, berhentiin. Oke, ya, teman-teman, ya. Jadi, ini mesin rumahan, gitu, ya. Apa, pakai termoblock. Heating time-nya sekitar 45 detik. Jangan kemana-mana dulu. Terus, ini ada water tank-nya di sini. Ya, cukup lumayan lah untuk rumahan, ya. Ini, kalau nggak salah, sekitar 1,5 liter. Dapat lah, ya. Atau bisa lebih dikit, gitu ya, teman-teman, ya. Knop-nya ada di sini. Ini, ini memang tidak ada pilihan untuk hot water. Tapi, teman-teman, kalau mau hot water, bisa langsung dari brew yang ini. Tuh, ambil hot water di situ dengan catatan bersih, ya. Gitu, ya, teman-teman, ya. Oke, terus nggak ada pressure gate-nya juga, ya. Nggak ada manometernya. Ya, mesin rumahan, ya. Apalagi harganya murah, gitu, loh. Tapi, ini cukup baik, ya, sebagai permulaan untuk teman-teman yang ingin belajar kopi, belajar barista, gitu, ya. Oke, ini satu hal penting yang ingin saya sampaikan, ya. Cara setting untuk brew time-nya, ya. Ini kan ada short timer-nya, nih. Jadi, brew time untuk bikin espresso itu bisa di-setting, sebenarnya. Mau berapa detik, gitu, loh, ya. Contoh. Cara simpel tinggal dipencet dan tahan agak lama untuk brew time, ya, untuk tombolnya ini, ya. Ya, ketika kita ekstraksi espresso, ya. Kayak gini. Ntar dulu. Nah, tuh. Tahan aja, nih. Dia berkedip-kedip. Ketika waktunya sudah tercapai dan yield-nya sesuai dengan target kita, ini bisa diberhentikan. Nanti, ya, dia akan tersimpan, ya, di memory, terus di ekstraksi berikutnya menggunakan pengaturan yang sudah kita lakukan ini. Ini misalnya di... Tuh, 19, 20. Misalnya, 21, 22, 23, 24, 25. Contoh berhenti. Berarti, ini mesin sudah di-setting untuk brew time-nya di 25 detik. Kayak gitu, ya, teman-teman. Nanti bisa dirubah. Mau dikurangi boleh, mau ditambah boleh. Dengan sangat simpel, easy to use, ya. Mudah dipakai. Saya kira seperti itu, ya, teman-teman. Ya. Untuk, ya, review tipis-tipis, ya, untuk mesin kopi rumahan home use 3601 ini. Untuk apa saja kelebihan dan kekurangan mesin home use, ya, rumahan, saya sudah buatkan videonya. Silahkan kalian tonton saja di video sebelum ini. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena mesin espresso, ya, yang tipe 3200D, yang kemarin saya pernah posting, ya. Pernah upload videonya dan dijual juga, alhamdulillah sudah laku, ya. Itu ada 2 mesin. Kayak gitu, ya, teman-teman. Nah, sekarang ini yang saya tawarkan. Dan ini hanya ada satu-satunya saja. Jadi, cepet-cepetan saja. Siapa yang mau, langsung DM saya di Instagram, yaitu instagram.com garis miring brewpour atau add brewpour. Kayak gitu, ya, teman-teman, ya. Silahkan, ya. Kalau misalnya kalian tertarik, ini hanya ada satu dan saya kasih di harga di bawah 1 juta ribu rupiah. 1 juta rupiah, ya. 1 juta rupiah. Di bawah 1 juta rupiah. Ya, berapa tadi? 950 ribu rupiah saja. Saya kira demikian. Terima kasih. Lumayan, nih, ya, bersemangat, ya, berkeingat gitu, ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton.